Dulu ya, kamu namanya siapa? Akilah Panjangnya? Akilah L. Malika Rahma Maksudku nggak gitu, kalau panjangnya berarti Akilah Itu panjang Alamat rumahnya mana Akilah? Bada luhur Bada luhur? Kamu kesini sama siapa? Oleh ibu Mana ibumu? Sengkundi 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 merah Oh si lemmu kayak? Nggak? Ibumu yang gemuk itu? Nggak Namanya Sinten? Ibu Nek? Ibu Fatma Wiji Asih Fatma Wiji Asih? Panggilannya Ibu Fatma Ibu Wiji Ibu Wiji Oh ibu Wiji Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas sekawan Oh kelas sekawan Semuanya harus pinter bosok Kelas sekawan harus pinter bosok Tepuk tangan untuk Akilah Suwan Allah Gapadahal Sengkong bengok-bengok Sengkong bengok Mereka harus pinter bosok Sengkajari bosok Sinten sayang? Ibu Berarti kalau dirumah Leh ngatur sama ibunya Sering bosok Oh karena kebiasaan Diajari bosok Kali ibunya Menuh lo Nek mangan bosoknya nopo? Ma'em Dahar Dahar menang Nek ngombe? Minum Minum Nggak memang iya Minum atau ngunjo Nuyo Pinter ini Kamu sekarang kelas 4 Nanti kalau sudah lulus kelas 6 Melanjutkan ke SMP atau ke MTS MTS setunggal asrama MTS setunggal Asrama Asrama Pundi MTS setunggal Tapi kena ibu kan asrama Maksudnya asrama ini ku peripun Harus mondok Mondok Kok tepat tangan Ini juga salah satu visi saya Saya kepingin Memberikan motivasi anak-anak Supaya mau mondok Karena setahu saya Solusi pendidikan zaman ini adalah Bondok pesantren Di saat dunia pendidikan kita tidak baik-baik saja Insyaallah Bondok pesantren bisa menjadi solusinya minimal Dari segi akhlaku luka rimah Kamu nggak pengen mondok? Pengen MTS di asrama? Memang kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti? Ya terus dokter Nggak pengen jadi ustazah? Pengen sih Milih ustazah atau milih dokter? Kali-kali ya? Nah Kali-kali ya Berarti dokter yang ustazah Ustazah yang dokter Kenapa kamu pengen jadi dokter Akilah? Anu Kan anu ibunya kulah kan bidan Oh ibunya sampean bidan Eh terus Terus Kulah saking halit Anu ketakalit ngali ibu Bukisah pasien Kauit halit ngali ibu sama pasien Terus Berarti kamu sering melihat orang melahirkan? Gue kan Kan pasiennya ibu Pasiennya ibu Kamu kan Ya maksudnya ibu kali nyambi Misalnya kan tiang sakit diperiksa Oh kalau nyambi dan kiri Pasien kan tiang sakit diperiksa Terus kamu pengen kayak ibumu bisa membantu orang-orang yang sakit itu Nah nanti yang miskin-miskin gratis ya Insyaallah Loh insyaallah Bener Apa aja bikin pondok pesantren gratis semua Nggak peduli kaya Pokoknya pondok di pesantrennya apa gratis semua Dua ribu lebih Dua ribu lebih gratis semua Kenapa harus takut Yang biayai Allah Saya hanya maklar Duit dari jamaah tak pakai untuk itu Loh iya kok Nggak usah takut miskin Jadi dokter kalau berani menggratiskan pasien-pasien miskin Mesti barokah akilat Mungkin akan nanti yang miskin pecah gratis ya Minimal ada kortingan ada diskon Hanya beli obatnya saja Periksanya gratis dan seterusnya Keren kamu nanti Oke Pinter kamu Kamu mau pidatul Oke Yang ngajari pidatul siapa? Ustazah VIA Ustazah VIA Orang mana itu? Unik ya? Ustazah VIA Ustazah VIA Ustazah VIA Ustazah VIA Ustazah VIA Kamu diajar itu Ibu Ibu juga Ibu itu ya bidan Ya ngajari pidatul juga Ngajari ngaji juga Ini ayah Ini ayah kerjanya apa? Makanya kerjanya swasta Swasta itu apa? Sudah ngertos Sudah ngertos Sudah ngertos Sudah ngertos Oke Oh gitu Yaudah coba sih Sekarang kamu pidatul dulu Apa ingin denger Bidatonya rilek aja Nyantai aja Nggak usah kayak anak-anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak usah kayak gitu Itu lebay Yang mulai kecil kita duduk profesional Biasa aja Nyantai aja Oke sayang? Siap? Kamu nggak nervous kan? Nggak gerogi kan? Siap? Siap Udah ada di kepala semua? Sampun Siap? Siap Are you ready? Ready? Oke come on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat jualan tomat Jawablah salam Pak Gila dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalian sellati Kita haturkan kepada Nabi revolusional kita Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang Yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kita semua nantikan syafa'ahnya gelap Yawil qiyamah Amin amin ya rabbal alamin Hadirin hadirat rahimahumullah Perkenalkanlah Saya Akilah disini Untuk menyampaikan pidato Yang bertemakan mengakti untuk negeri Bapak ibu yang saya hormati Bagaimana sih cara kita mengabdi pada negeri Ada yang tahu Sebelum itu Mari kita sejenak menyanyikan lagu Subhanul Waton Sebagai tanda cinta kita para negeri Yalal waton Yalal waton Yalal waton Kubul waton Binal iman Walakabun Binal iman Binal du Alu waton Yalal waton Ubul waton Binal iman Walakabun Binal iman Binal iman Al waton Binal iman Nisha bil Labi Hata ulfadul Baqaba Bul lumayyatika Yawmah Qabir hayyam Wa imamah Bul lumayyatika Yawmah Qabir hayyam Wa imamah Hadirin hadirat rahimahumullah Sebagai sandri Pastinya harus memiliki jiwa pengabdian pada negeri Seperti makolah yang terdapat pada lagu Subhanul Waton Yaitu Hubul Waton Binal iman Ada yang tahu artinya? Artinya yaitu Cinta tanah air adalah sebagian dari iman Jadi Jika kita cinta terhadap tanah air Berarti Kita adalah orang-orang yang beriman Betul Bagaimana sih Cara kita agar dinilai cinta tanah air? Bagaimana cara kita agar dapat beriman? Cara kita agar dapat beriman? Salah satunya yaitu Dengan menghabi pada negeri Cara kita menghabi pada negeri Yaitu sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing Seperti halnya seorang santri Santri adalah salah satu penurus bangsa Santri adalah pemimpin di masa depan Sebagai santri Kita merupakan aset yang sangat berguna Untuk pengajuan bangsa dan negara kedepannya Nah udah ditutup Ditutup Keren ditutup Ditutup? Ditutup Dibagi waktunya Ini belum ini Masih doeh disini Ada pantunya atau ada lagunya lagi? Ayo coba Saking sekian ya Saking sekian Bapak ibu yang saya hormati Sekian tidak dapat akhlas sampaikan Semoga dapat bermanfaat Bagi bapak ibu dan semuanya Kemudian Apabila terdapat kesalahan Itu murni dari akhila Dan apabila terdebat kebenaran Itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada pantu nih Sungguh indah pulau jawa Madura Kotanya rapi Semoga manfaat untuk semua Pamit undur diri Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi yang dimaksud apalah Kamu bagus Penguasaan materinya Bagus Cuma kamu terlalu berapi-api Kamu itu kayak orang yang marah-marah sama mereka Sampai mereka ada yang jawab Kok tanya aku? Lebih relax Lebih nyantai ya kira Biar pendengarnya itu Bisa menikmati Ada dimana kadang-kadang Kita butuh intonasi Butuh nada tinggi Tapi gak semuanya Harus pakai nada tinggi Capek nanti kamu Ya Belajar lagi ya Sama Abu Ustazah Insya Allah kedepannya kamu akan lebih bagus Kamu bisa jadi dokter Kamu juga bisa jadi ustazah Suara kamu juga bagus Apalagi nanti kalau suamimu gak beres Diomelin aja Nah sementara Akilah Mau sarung apa enggak Terserah apa Oh terserah apa Nanti kalau dikasih sarung Diberikan siapa sarungnya Di barengnya ayah Oh di barengnya ayah Oke Ini kayak salah kode Yaudah Akilah tau gak sarungnya ini mereknya capapa Mangga Mangga Emang sarung Mangga udah terkenal dimana-mana Oke Enggih kan Kamu kan biasa liat di TikTok di Youtube Itu sarung Mangga Kamu tau Youtube-nya apa Ngertes Apa Anza Channel Anza Channel Dari Haji Anwar Sayyid Nah tepok tangan Hei gak usah aku gak butuh tepok tanganmu Aku butuh subscribemu Kamu bisa gak bikin kata-kata untuk sarung Mangga Ayo coba Ayo Sarung Mangga mantap Yaudah enggak apa Sarung Mangga mantap Yaudah Eh jangan nanya pake mulut Coba pake duit beneran Kamu itu Udah Terkasih Loh kok habis duit ya Akilah Kehabisan tadi disana itu Satu Dua Tiga Yaudah Sesuai amal perbuatan Nah Akilah udah makasih Gek Makasih ya Belajar gek Belajar terus gek Keren kamu Belajar Tiga Tiga Tiga